24 ribu kosmetik dan makanan ilegal mengandung bahan berbahaya di sita Bepom Jelang Imlek. Ribuan produk berbahaya senilai 1,8 miliar rupiah tersebut ditarik dari peredaran. Namun masih banyak beredar di media sosial. Ratusan kosmetika dan makanan ilegal ini merupakan sebagian parang bukti yang disita Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, Bepom, Jawa Timur, Senin Siang. Total sebanyak 24 ribu kosmetika dan makanan ilegal disita Bepom Jawa Timur ini dalam pelaksanaan operasi menjelang perayaan Tahun Baru Imlek. Seluruh kosmetik dan makanan senilai 1,8 miliar rupiah ini dinyatakan ilegal karena mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. Barang bukti ini disita dari dua produsen yang ada di kota Surabaya dan Kabupaten Lamongan. Ribuan barang bukti yang merupakan barang ilegal ini mudah didapat secara online. Saya sudah sampaikan ya 1,8 miliar. Ini sekitar 400 juta, ini 1,4 yang di Surabaya ini. Di antaranya apa aja produknya? Pos kosmetik tanpa ijen edar, kosmetik diduga mengandung bahan berbahaya, kemudian ada pangan tanpa ijen edar di sebelah kiri. Jadi ini kayaknya ini dari luar tempat. Ribuan produk ini pun akan ditarik peredarannya, sementara petugas juga akan mengawasi agar tidak lagi beredar secara online. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan.